Assalamualaikum sahabat Farahkwa Jumpa lagi di channel Muhammad Rifan Farahkwa Dengan saya Muhammad Rifan Ini pagi-pagi saya belum mandi Saya baru saja benerin baru naik Badi turun dari genteng Benerin antine Semalam dihinggapi burung hantu Terus amruk Oke Dan benerin genteng-genteng yang pada pecah Ya hari ini Hari Kamis kalau tidak salah ya Tanggal berapa saya lupa Ini sudah genap satu minggu Semenjak saya bikin video Kultur Kutu air ya Kemarin Saya bikin Dengan Tiga media Satunya green water Satunya air bekas cucian kapas filter Terus Satunya air rendaman daun ketapang Yang saya kasih garam ikan Kita langsung saja Ya ini Kemarin disini ya Kemarin disini letaknya Yang pakai daun ketapang Sudah saya tompakan ke sini Soalnya Tidak ini Di hari ketiga saya cek Sama sekali tidak ada kutu airnya Jadi Saya buang saja Kemudian Mari kita periksa Kedua bahan yang lain Kedua media yang lain Yaitu green water Dan Bekas air kotoran Bekas cucian Tinggal ya Wow Banyak banget Dan anaknya juga banyak Ini yang green water Oke Dekat ya Kita deketkan Kamera DC ini Semoga Jelas Terlihat Ini pagi hari Sekitar jam 8 Mungkin Ya di green water ini Terlihat Anakan Banyak banget Kecil Banyak banget Kelihatan gak sih Ya Kelihatan ya Oke Kemarin Kita masukkan ke sini Tidak ada 1 per 8 Sendok teh Ini kayaknya Lebih banyak Tapi Sebagian Masih anakan Masih kecil-kecil Yang kita masukkan Kemarin Sudah jadi besar-besar Terus Beranak Dan Anaknya ini Sekitar Baru Baru Setengah Mili Ya Oke Banyak banget Dari ujung Sini Dari ujung Emek sini Sampai ujung sini Banyak Semua penuh Kemudian Kita cek Yang Media Kotoran Kotoran Ikan Ini dia Banyak juga Jadi Kedua Media ini Bisa kita Simpulkan Cocok Untuk Pihara Kutuk air Jadi kita Tidak perlu Yang namanya Apa itu Namanya Spiriluna Bubuk Serbuk Spiriluna Saya pernah Coba Dengan Bubuk Sekiriluna Sama sekali Tidak Sukses Mungkin Saya kurang Pengalaman Atau Takarannya Gimana Jadi Dalam Beternak Kutu air Mengkultur Kutu air Ini Saya sarankan Untuk Memakai Media Yang alami Seperti Green water Itu Green water Bisa didapatkan Di air Kolam Yang Usur Harianya Tinggi Dan terpapar Sinar matahari Paling Tidak Sekitar Sekitar Siang Jam Siang Jam 12 Siang Sampai Sore Hari Itu berarti 5 jam Dan biasanya Itu Di kolam Kolam Lele Ada Di kolam Kolam Yang Tergenang Maksudnya Tidak Mengalir Lancar Tidak Ada Pasokan Air Baru Terus Dan Lebih Mudah Lagi Kalau Kalian Punya Ikan Hias Punya Aquarium Terus Kalian Mau Ganti Filternya Kadang Kalian Buang Kapas Filter Kadang Kalian Buang Langsung Ganti Ternyata Itu Bisa Buat Kapas Filter Itu Yang Bekas Ikan Hias Di Aquarium Itu Ternyata Bisa Buat Mengkultur Kutu Air Dan Juga Kalau Kalian Tidak Pengen Mengkultur Kutu Air Itu Bisa Juga Dicuci Kembali Airnya Buat Menyiram Tanaman Itu Juga Bisa Menyugurkan Untuk Kalian Yang Tertarik Dengan Video Ini Mau Tanya Silahkan Tinggalkan Komen Di Bawah Terus Yang Belum Nonton Video Bagian Satu Kutu Air Bagian Satu Saya Akan Sertakan Di Description Di Bawah Kalian Bisa Lihat Alamat Dan Kalian Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Belum Subscribe Subscribe Supaya Saya Lebih Semangat Untuk Membuat Video Selanjutnya Belum Mandi Ini Kaos Buat Kotor Tidak Masalah Sobek Ya Apa Ini Ya Ya Oke Video Kali Ini Sampai Disini Dulu Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Share Tentunya Ke Semua Akun Sosial Media Kalian Supaya Orang Orang Tahu Mengetahui Manfaatnya Supaya Subcriser Atau Yang Nonton Video Saya Juga Lebih Banyak Jangan Lupa Kritikkan Sarannya Saya Tunggu Di kolom Komentar Tentunya Oke Saya Tidak Punya IG Saya Tidak Punya Twitter Saya Cuma Punya Facebook Itu Juga Jarang Saya Buka Ya Facebook Saya Sama Namanya Muhammad Rifan Tapi Tanpa Faraguan Oke Sampai Disini Video Kali Ini Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Stay Di rumah Ingat Ini Masih Lockdown Kan Kalian Masih Kerja Hati Hati APD Alat Pelindung Diri Tetap Dipakai Tetap Dipersiapkan Dibawa Kemana Mana Yang Keluar Rumah Juga Yang Ketoko Ketoko Ketos Serba Ya Sekarang Ketoko Ketos Serba Yang Tidak Pake Masker Yang Tidak Memakai Masker Pasti Tidak Diperbolehkan Untuk Masuk Jadi Masker Saat Ini Wajib Dibawa Itu Barang Barang Wajib Wajib Ain Ya Ini Siang Kalian Puasa Kan Oke Yang Puasa Saya Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Semoga Lancar Jaga Hati Jaga Mulut Ya Oke Sampai Disini Jumpa Lagi Video Berikutnya Jangan Lupa Bunyikan Tombol Loncengnya Supaya Kalian Bisa Mendapatkan Notifikasi Terlebih Dahulu Pertama Kali Dari Orang Lain Dengan Membunyikan Tombol Loncengnya Oke Sampai Disini Dulu Assalamualaikum Salam Hobis 08 Dari 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 Terima kasih.